Halo, kita ketemu lagi di Miles and Hells Jadi hari ini kita akan membagikan kepada kalian video Daripada proposal yang kita ajukan sebagai Star K-Influencer 2023 Jadi kita hari ini bakalan bermain bareng-bareng guys Seru banget Main quiz yang berjudul Create a Genius is Me Jadi kita bakal ngajak teman-teman K-Influencer Dan Underreporters dari Indonesia Untuk bermain quiz ini kita bakal tebak pengetahuan kita Kayak how well do you know tentang Korea Kita bakal liat nih, seberapa Korea sih kita Ini para K-Influencer dan para HR dari Indonesia Jadi sebenarnya kita mau ngadain secara on-site Tapi karena banyak teman-teman HR dan KI Itu yang dari luar kota ya Bukan cuma di Jakarta aja Jadi agak susah ketemunya Jadi yaudah HR kita putuskan untuk online Supaya bisa lebih banyak teman-teman yang ikut juga Makin banyak kan makin seru ya guys Gitu Jadi langsung aja saksikan keseruan gamenya Halo selamat siang Teman-teman HR Saya Siti Rosida Panggila Oci Saya asal Jakarta HR 2023 Kak Selamat pagi 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 Dan jawabannya adalah betul Oke yang betul boleh tahan jawabannya ya Kita catat dulu Nah ini sih gak mungkin gak tau Kayaknya ini agak bonus-bonus gitu ya Jadi film Netflix yang terkenal nih Yang sempet booming di tahun 2021 Apa judulnya ya Judul filmnya itu udah ada clue dari gambarnya juga Gampang banget Mau jawab pake bahasa korenya boleh Mau jawab pake judul inggrisnya juga boleh Oke 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 ditahan dulu ya Berarti ada Kak Fathia betul ya Jawabannya skit game Jadi kan kalau di Korea Selatan itu Ada 5 palace yang terkenal ya Di Seoul ya Jadi ini yang terkenal salah satunya Changdokgung Nah Changdokgung itu benar atau salah itu adalah Palace yang terbesar Di antara 5 yang ada di kota Seoul Jadi betul atau salah Angkat 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 Oke oke Jawabannya adalah salah Yang betul itu yang paling besar adalah Gyeongbokgung Oke Yang jawabnya X Yang betul itu jangan diturunin Kita catat dulu skornya ya Oke Kita lanjut Berarti ini pertanyaan terakhir ya Harusnya Pertanyaan 10 kan Ya betul ya Pertanyaan ke 10 Terakhir Semangat 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 Pertanyaan terakhir juga pertanyaan XO ya Benar atau salah Semangat semangat Ya ingat skor tertinggi Setengah dari kalian akan lanjut ke round 2 Oke Apakah benar atau salah Kimchi itu Ya kimchi Yang kita makan itu Memiliki lebih dari 100 jenis Jadi kan kalau kimchi itu ada yang Dari lobak Dari Apa tuh Sawi Kayak daun bawang Daun bawang juga ada Jadi kimchi itu kan banyak banget tipenya Nah Tapi benar atau enggak nih Kimchi itu sampai ada lebih dari 100 jenis Oke Jawabannya adalah Benar Jadi ya jawabannya Oh ditahan dulu kita Catat jawabannya Ya jadi sebanyak itu guys Sebanyak itu Oke Sudah selesai bobak 1 Hebat Hebat Oke sekarang kita Hitung sejenak ya Skor tertinggi Kita akan masuk ke round 2 Jadi gini Kalau Soal pertama Kak Fathia gak tau jawabannya Bisa lempar ke yang lain Tapi ke yang lain Terakhir aku hitung 1, 2, 3 ketik Aku Gitu ya Kalau udah tau jawabannya Langsung Aku Oke siap ya kak ya Jadi ini Kita katik silangnya nih Ya ada 7 Jawabannya pakai ABC guys Ini ABC Kita akan lihat Soal pertama adalah Nama gunung tertinggi di Korea Dan setiap pertanyaan Aku kasih waktu 5 detik 1 2 3 4 5 Oke Kak Fathia menjawab halasan Jawabannya adalah Halasan Halasan Oke berarti Kak Fathia dapet 1 poin ya Jadi ini keunggulan Yang tadi top scorer Di run sebelumnya Jadi dia bisa langsung Dapet poin Kalau tau jawabannya Oke Mulai berikutnya adalah Pertanyaan cepat-cepatan Jadi kalau Langsung liat Soalnya Tau jawabannya Langsung ketik aja aku Jadi aku gak akan Countdown lagi Aku gak akan countdown 1, 2, 3, aku Enggak Tapi kalau kalian tau jawabannya Langsung ketik aku Di kolom komentar Oke Oke Apakah nama Korean Martial Art Olahraga Martial Art Yang dikenal di Korea itu Sampai Menjadi cabang olahraga Di Olimpi Oke kita liat nih Wow Boleh cepet banget nih ya Pada jawab aku Oke kita liat yang pertama nih ya Yang muncul pertama ya guys Maaf nih Ini sesuai Kecepatan internet kalian juga ya Yang jawab pertama Adalah Kak Mau liat Oke kak Boleh jawab Apakah jawabannya Boleh open mic boleh Mau ketik Jawabannya juga boleh Taekwondo Taekwondo Oke Betul atau salah Kita liat jawabannya Taekwondo Betul Betul Oke betul Berarti kak Maulia dapet Satu poin Lagu dari Penyanyi South Korea Dari kota selatan Yang terkenal banget Booming banget Menjadi global phenomenon Di tahun 2012 Oke udah ada yang jawab nih ya Kita liat kecepatan Tangan kalian Waduh Kak Fathia udah Udah aduh Udah kurang cepet nih ya Oke ya Tadi dari sini ya Berarti yang Masuk pertama disini Adalah Kak Imara Oke kak Imara Boleh jawab secara listen Atau mau ketik juga boleh Jawabannya apa kak Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style Itu ga ya Jawabannya Betul Keren Gangnam Style Yes Apakah nama dari minuman Yang terbuat dari Minuman tradisional Yang terbuat dari Korean Rice Rice Beras ya Ya Cepet sekali Cepet sekali Yang paling cepat adalah Dugun 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 Tangan siapa paling cepat Dan internet siapa paling cepat Jawabannya adalah Kak Fathia Salah Tadi kan udah ada ininya ya Nih Empat menurunnya Tuh banyak Oke Udah ada yang Dari yang tadi Dari yang pertama ya guys Jadi aku akan lanjut ke Yang cepat-cepat yang tadi aja ya Yang jawab kedua Adalah Kak Imara Jawabannya kak Boleh ketik Oke Ada salah sedikit Typo Kotaknya gak sesuai Oke Berarti orang ketiga Tercepat adalah Kak Maulia Jawabannya apakah Kak Maulia Apakah Kak Maulia Kami jawab benar juga Makkoli Oke Jawabannya Kita cek Betul Jadi double L Makkoli Sayang sekali Oke Jadi pertanyaan kelima Aku akan countdown Satu Dua Tiga Baru ketik Dicet ya Oke Siap Satu Dua Tiga Yang paling cepat Nomol di kita Adalah Kak Imara Oke Jawabannya apakah Boleh diketik ya Diketik supaya gak Gak typo Malah ngomong bisa typo Diketik jawabannya Kak Imara Pertanyaan nomor 5 ya Tadi ya Oke Itu ada jawabannya Pyeongchang Oke Kita cek jawabannya ya Jawabannya adalah Betul Oke Jadi Pyeongchang ya Oke Siap-siap lagi Siap-siap 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 Term apa yang Waduh Cepat banget Tapi belum di-translate Ke bahasa Indonesia Soalnya Korean Wave Apakah betul Korean Wave Jawabannya adalah Betul Halyu Yeay Oke Kak Mali ya Oke Pertanyaan terakhir Di nomor ketujuh Oke Semangat-semangat Yang belum menjawab Tidak semangat Pertanyaan ketujuh itu Ada lima kotak ya Ada huruf U Oke Kota apa yang terkenal Dengan film festival Boleh diketik Kak Jawabannya Di kolom komentar Musan Bener gak ya Musan Betul Oke Berarti Disini Top scorenya Ada Kak Imara Kak Maulia Sama Kak Fathia Oke Kita akan pilih Dua orang lagi Untuk ikut lanjut Ke round ketiga Ya jadi Ayo cepat-cepatan Dua soal Aku kasih dua soal tambahan ya Untuk Lanjut ke Soal berikutnya Ada satu area Di antara Korea Utara dan Korea Selatan Itu daerah demilitarisasi ya Singkatannya apa guys Gampang-gampang Ini sering jadi Spot turism juga Oke Oke Wow Sudah ada yang jawab Yang lebih cepat Masuk di chat kita Adalah Dugun-dugun-dugun Kak Siti Oke Oke Kak Siti Skewer slot di Babak ketiga Oke Satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan lagi Untuk Untuk slot Satu orang lagi Untuk di Ketiga ya Untuk round ketiga Ini adalah Sebuah Girl group Ya Yang Dibentuk tahun 2007 2007 Dan Ada 8 member Dan lagu mereka yang hit itu Salah satunya Judulnya adalah G Silahkan G G G Ya kira-kira siapa yang masuk duluan Yang masuk duluan di chat adalah Clara Selamat Oke Jadi aku kasih tau dulu nih Nah jadi untuk final round Akan lebih susah juga Jadi gak bisa asal jawab Kalau Salah jawab Skornya berkurang Ya Jadi Kalau gak mau jawab Bisa pass aja Pass ya Jadi temen yang lain Kalau tau jawabannya Bisa langsung jawab Aku Gitu ya Nah kalau Mau coba jawab tapi salah Berarti minus skornya Oke ya Untuk Kategori pertama H Adalah tentang Musik Oke kita lihat pertanyaan pertama Let's go Apakah nama genre music di Korea Yang Di Perhitungkan sebagai salah satu Musik yang paling tua ya Jadi itu genre paling tua di Korean pop music K-pop yang paling tua nih Ini Bahkan dari jaman masih Kolonialisme Jepang Gitu Apa harunya? Gendernya Gender music apa? Kalau sekarang kayak pop 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 Nah kalau dulu apa sih? Oke Aku kasih waktu 5 detik Oh Kalau mau liat menjawab nih ya Oke Menjawab Mukanya serius banget ya Oke Kita cek jawabannya Kalau benar dapet poin Kalau salah kita minus poin ya Yang benar jawabannya adalah Trot Wow Betul ya Jadi ini adalah ya popular sih di Korea Trot ya Jadi ini udah genre lama di Korea Oke Di huruf A Pertanyaannya adalah Di pulau Jeju terkenal ada para penyelam wanita ya Nah itu mereka sebutannya apa? Dalam bahasa Korea Jadi bukan penyelam Oke udah ada yang jawab nih Aku 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 Oke yang paling cepat ya Yang masuk ke kita Ada Kak Patnya Oke boleh diketik Jangan sampai typo juga ya Kalau typo tidak diterima jawabannya Henyo Benar gak? Oke Oke Coba kita lihat jawabannya adalah Henyo Betul Betul Jadi di Jeju itu terkenal Wanita-wanita ini nyelam Untuk ngambil Makanan seafood-seafood Dari laut Oke Teng ke tiga di huruf N Jenis anjing apa yang dikenal sebagai Harta nasional di Korea Jadi ini sampai menjadi national treasure loh di Korea Nah anjingnya ini ada jenisnya Kalau di Indonesia Misalkan herder gitu ya Anjing pom Nah di Korea punya anjing identiknya sendiri nih Boleh diketik Kak jawabannya Di kolom Jindo Oke Mari kita lihat Betul Canggih Ya aku juga sambil belajar guys Ternyata ini sampai jadi national treasure Aku juga baru tahu Oke Kita lanjut ya Ke pertanyaan berikutnya Apa nama gedung tertinggi di Korea Selatan? Wow Gak usah di-translate kayaknya nih Oke Kak Malia langsung diketik jawabannya Di sini kita lihat Kak Malia Jawabannya adalah Oke Bukan national tower nih Betul Lotte world ya Jadi udah di kalahkan National tower sudah di kalahkan oleh Lotte world tower Wow Hot sekali perlombaan kita hari ini Oke Jadi ini ada destinasi yang romantis banget nih Makanya akunya cepet banget nih Serius Soalnya belum selesai dibaca Udah Udah baca sendiri Udah baca sendiri ya Terkenal karena dulu ada film drama Winter Sonata Oke Yang tercepat di sini Adalah Kak Imara Kak Imara Oke Jangan sampai typo Jangan sampai typo jawabannya Oke Mari kita lihat Betul Ini udah abisnya pertanyaan terakhir ya Iya Kan B O kan Kak Terakhir Wah terakhir Terakhir Oke guys Sengit ya Sengit ya Satu lagi Satu lagi Pertanyaan terakhir Langsung ketik aku Kalau tau jawabannya Oke Siap-siap ya Kak Apakah nama yang Seaweed soup itu Yang dalam mangkok Itu sebutannya Yang biasa dimakan Waktu Seorang tulang tahun Atau abis melahirkan ya Oke Yang pertama adalah Clara Oke Oke Boleh diketik jawabannya Dalam bahasa Korea ya Ini ya Jenis makanannya apa Betul gak ya Oke Betul Oke Siap-siap langsung ketik jawabannya Untuk Kak Maulia dan Kak Imara Memperebutkan juara satu Aduh Siap kan Dilemaskan Oke Oke Yes Oke Pertanyaannya adalah Oke Pertanyaannya adalah Di antara orang Korea itu Mereka Ada satu tes Yang sering mereka lakukan Gunanya adalah Untuk mengetahui Kepribadian Silahkan Nama tesnya Oke Nama tesnya Wah Udah langsung tau Dua-duanya tau Tapi siapa yang lebih cepat Itu masalahnya ya kan Oke Yang paling cepat Dan menjadi juara satu Dan menjadi juara satu adalah Kak Imara Oke Congres Wah Congres Ini bukan cuma jago pengetahuannya Tapi kecepatannya juga Menakjubkan ya Kecepatan jawabnya ya Oke Kak Imara di juara satu Dan Kak Maulia di juara dua Oke Sekarang kita akan memperbutkan juara tiga Aduh dugun-dugun Ada Kak Fatia dan Clara Oke Oke siap-siap tangannya dilemesin dulu Ketikannya jangan sampai taipo Kita siapkan pertanyaan terakhir Jadi ini menebak tanggal Nekal kasih tau dulu ya Tanggal bulan tahun Gak boleh salah Tanggal bulan tahun Kemerdekaan Korea Dugun-dugun Dugun-dugun Aduh Aduh Oke 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 Waduh jawabannya kok beda nih Waduh Oke Kak Fatia peringkat tiga Selamat 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 semuanya Oke berarti juara satu ada Kak Imara Juara dua Kak Maulia Dan juara tiga Kak Fatia Yes Selamat Tapi kalian keren banget sih Beran Aduh Aku aja belum tentu bisa sih Kayak kalian Kayak luas banget pengetahuan Dan jawabannya cepet banget Sekian quiznya hari ini Seru banget Seru banget Dan ternyata sekorea itu ya temen-temen kita ini Para HR dan para canvas Indonesia Memanggakan banget Keren banget Sekali lagi kita ucapkan Selamat Kepada juara satu dua tiga Yaitu Ada di posisi pertama Kak Imara Dan di posisi juara dua ada Kak Maulia Dan di juara tiga ada Kak Fatia Selamat Dan buat temen-temen yang lain juga Kalian semua bener-bener Keren dan jago banget guys Oke guys Sekian video hari ini Kita harap paling enjoy Untuk videonya Dan juga mungkin tadi Ikutan quiz seru juga kali ya Itu tebak-tebakkan So jika kalian juga Jangan lupa like videonya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan tinggalkan komen kalian Dan share video ini Ke temen-temen kalian Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax